Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang. Atas peristiwa yang menimpa dirinya, mantan kepala bagian umum DPJ Kanwil Jakarta Selatan Rafael Alun Trisambodo pernah memberikan pembelaan atas segala tudingan yang diarahkan kepadanya. Tim Metro TV pernah mewawancarai Rafael Alun. Seperti apa pembelaannya? Berikut liputannya. Apa yang terjadi terhadap diri saya? Sangkakan kepada saya sekarang. Ya, karena sampai detik ini, ini kan saya terjadinya bukan karena saya melakukan kesalahan. Saya bukan karena melakukan, ada OTT atau tindak pidana yang nyata saya lakukan. Tapi ini karena akibat dari kejadian yang menimpa anak saya. Anak saya melakukan penganiayaan sehingga terus berdampak kepada publik, netizen yang ingin mengetahui siapa orang tuanya. Publik, saya lihat para netizen melihat bahwa ini orang ASN tapi hartanya banyak. Padahal sebetulnya kalau kita bisa melihat lebih clear, harta yang saya peroleh ini dari tahun terakhir 2009 sampai dengan sekarang ini tidak ada tambahan. Tapi publik merasa bahwa hartanya tidak wajar sehingga KPK didorong untuk mencari-cari kesalahan apa yang telah saya lakukan selama ini. Jadi, saya berserah saja kepada KPK, apa yang akan KPK lakukan terhadap saya, saya akan mengikutinya. Yang perlu saya sampaikan di sini adalah, saya diberhentikan dari ASN, itu bukan karena keberadaan harta saya. Tapi, saya dianggap tidak dapat mencerminkan gaya hidup seorang ASN yang sederhana. Dapat saya sampaikan juga bahwa sebetulnya, saya sendiri secara pribadi tidak pernah tampil mewah, tidak pernah tampil berlebihan. Tapi mungkin yang dilakukan oleh anak saya yang mengendarai Rubicon, itu yang dianggap terlalu berlebihan. Dan istri saya yang sering berpenampilan terlihat mewah, itu juga dianggap berlebihan. Jadi, bukan terhadap diri saya yang berpenampilan.